Teman sekolah korban penerekaman Harimau gelar doa bersama di sekolahnya. Mereka berharap korban segera sembuh dan bisa kembali belajar bersama. Puluhan siswa taman kanak-kanak Dharma Wanita Doko Kediri Jawa Timur berkumpul di sekolahnya Sabtu pagi. Bersama seyumlah guru, anak-anak ini berdoa untuk kesembuhan teman mereka yang menjadi korban terkaman Harimau selasa lalu. Dalam kesempatan ini, sekolah juga sampaikan pengertian pada anak-anak agar tidak trauma atas peristiwa ini. Kebetulan kan setiap istri dosa kan ada doa-doa khusus yang kita panjakan. Kebetulan hari ini kita semua spesial khusus mendoakan Ananda Putri tadi, Priyana Ayu Putri. Semoga Ananda cepat diberi kesembuhan dan Alhamdulillah Ananda kesehatannya sudah mulai membaik. Sementara pasca pindah dari rumah sakit di Batu, korban masih jalani pemulihan di rumah sakit Gambiran Kediri. Kondisinya membaik. Seluruh biaya dijanjikan ditanggung oleh pengelola Taman Wisata Jatim Park 2. Namun keluarga belum mengetahui rencana ini. Untuk biaya, insya Allah Jatim Park mau membantu sampai sembuh. Itu permintaan saya. Saya minta Jatim Park bertanggung jawab untuk kesembuhan sampai jatuh saya sembuh. Sampai saat ini gimana? Ya, terus komunikasi sama Mbak HRD-nya Mbak Nangi. Salah seorang siswa dari rombongan Taman Kanang Anak Dharma Wanita Doko diterkam anak harimau Benggala Selasa 14 Maret lalu. Insiden terjadi saat rombongan berpapasan dengan pawang yang sedang menggiring anak harimau ke lokasi foto bersama satwa. Diduga anak harimau panik dan refleks bereaksi. Lokasi kejadian ditutup selama penyelidikan masih berlangsung. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.